Jangan tunjuk sedih, jangan bersulut Daripada hati tiada yang lubut Selakam pada Yesus segala tanggisan Karena hanya Ia yang berhiburan Bawa pada Tuhan kau musetna Cerita kepadanya yang mengusirkan Dawei dan puasa diberi padamu Dan di dalam susah engkau dibantu Bila kau sudah dihiburkannya Bantulah saudara dalam sedihnya Padanya kabarkan kasih dan lama Tuhan tak biarkan yang cari selama Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan Bertemu kembali dalam seri renungan pagi Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan buat berkatmu Kami sudah bangun dari malam hingga pada pagi hari ini Akan mendengarkan firmanmu Biarlah roh kudus Tuhan bersama dengan kami Sehingga kami boleh mengerti Inilah doa kami dalam muskam berdoa Amin Renungan pagi hari ini Selasa 23 Mei 2023 Bersuka cita saat anak yang hilang kembali Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik Pakailah itu kepadanya Dan kenakanlah cincin pada jarinya Dan sepatu pada kakinya Dan ambillah lembu tambun itu Semblihlah dia Dan marilah kita makan Dan bersuka cita Lukas 15 ayat 22 dan 23 Sedikit saja yang ditampilkan anak muda periang Dan tidak berakal budi itu Ketika ia keluar pintu gerbang rumah ayahnya Tentang kerinduan yang terdapat dalam hati ayahnya Tak kalah ia menari-nari Dan berpesta dengan kawan-kawan yang seperangai dengan dia Sedikit yang dipikirkannya mengenai bayang-bayang Yang telah menimpa rumahnya Dan sekarang dengan langkah-langkah yang letih dan penuh derita Ia melanjutkan perjalanannya menuju rumah Ia tidak tahu bahwa ada seorang yang memperhatikan kedatangannya Ketika ia masih jauh Ayahnya telah melihat bayangannya Kasih dapat melihat jauh Bahkan kemerosotan dari tahun-tahun Dosa anaknya tidak dapat menyelubungi anak itu Daripada pandangan ayahnya Ia berlari mendapatkan Mendapatkan dia lalu merangkul Dan mencium dia Lama dan dengan lemah lembut Ayah itu tidak akan membiarkan orang merendahkan Dan mengejek kesangsaraan anaknya Dan pakaiannya yang compang-camping Ia menanggalkan jubah yang besar Dan megah dari badannya sendiri Dan mengenakan ketubuh anaknya yang hina Lalu pemuda itu terisak-isak dalam pertobatan Sambil berkata Bapak aku telah berdosa terhadap surga Dan terhadap Bapak Aku tidak layak lagi disebut anak Bapak Ayahnya merangkulnya ke sisinya Dan membawanya pulang Tiada kesempatan diberikan kepadanya Untuk memohon tempat seorang hamba Ia adalah anak yang akan dihormati Dengan segala sesuatu yang dapat dia berikan Oleh seisi rumah itu Akan dihormati dan dilayani oleh hamba lelaki Dan perempuan Bapak itu berkata kepada hamba-hambanya Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik Pakailah itu kepadanya Dan kenakanlah cincin pada jarinya Dan sepatu pada kakinya Dan ambillah anak lembutambun itu Sembililah dia Dan marilah kita makan dan bersuka cita Sebab anak ini telah mati Dan menjadi hidup kembali Ia telah hilang dan didapat kembali Maka mulailah mereka bersukaria Seri membina jilid 5 halaman 151 Tuhan memberkati Mari kita berdoa Bapak kami yang bertata dalam kegiatan surga Terima kasih Tuhan Buat firman yang sudah kami dengarkan Bantu kami Tuhan untuk menerapkan Sehingga buah-buah dalam kehidupan kami Dapat kami berikan Atau dicontoh orang lain Inilah doa kami Dan berdoa Amin Terima kasih Sub indo by broth3rmax